Indonesia punya lahan kelapa sawit luas, faktanya hanya 41% yang dimiliki masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan lahan penghasil sawit yang besar, namun dari besarnya lahan sawit yang dimiliki Indonesia, faktanya hanya 41% yang dimiliki masyarakat. Seperti yang diketahui, Pulau Kalimantan menjadi salah satu provinsi Indonesia yang menyumbang produksi minyak sawit atau crude palm oil CPO dominan di Indonesia. Tercatat kurang lebih luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan mencapai 64.632.000 hektare dengan produktivitas sebesar 3,92 ton per hektare. Capaian ini menduduki urutan kedua tertinggi setelah Kalimantan Tengah berkisar 4,09 ton per hektare. Namun faktanya, berdasarkan sumber dari Menteri Koordinator Bidang Proekonomian kepemilikan lahan kebun sawit masyarakat hanya sebesar 41%. Lalu kemana sisanya? Ternyata, sebagian besar dikuasai perusahaan swasta maupun negara. Lahan yang dikuasai BUMN ada PT Agro Astral Lestari, PT BK, dan PT Perkebunan Nusantara 13. Sedangkan, perusahaan swastanya terdiri dari PT Bakri Sumatra Plantation TBK, PT Austindo Nusantara Jaya TBK, PT Eagle Hike Plantation TBK, dan PP London Sumatra Indonesia. Atas presentasi tersebut, petani kecil ataupun small hoarder dianggap perlu diberikan dukungan, terutama dalam menghadapi isu perubahan iklim dan isu terkait hasil kebun rakyat, di mana selama ini lebih rendah daripada kebun yang dimiliki oleh swasta maupun BUMN. Selain itu, akses keuangan untuk para petani merupakan hal yang penting, agar tantangan dan isu terkait bisa ditangani terutama dalam aspek tata kelola dan logistik. Demikian info kali ini. Bagi kalian yang suka dengan tayangan ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke berbagai media sosial yang kalian punya. See you next video, thank you, dan bye-bye.